Alhamdulillah Ayuhal Maruhal Subhina Di Kabil Amuril Bukha Di Masyam Al-Madina Marahal Ayyahu Yola Wa'ra'ah Sibadu ala'ina Mildani Yada Yada Wajabat Yukuru ala'ina Hada Hal Yada Ayyuhal Ma'udu Fiina Assalamu ala'ina Assalamu ala'ina El Fati Assalamu ala'ina Assalamu ala'ina Assalamu selamat menikmati 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 bapak ibu yang kami hormati adik-adik kami yang kami cintai dalam sebuah ayat ini menunjukkan bahwa mencari ilmu belajar memiliki keutamaan makanya adik-adik sekalian ini SD, SMP atau SMP? SD adik-adik sekalian memang belajar insyaAllah kita akan mencapai ustaz yang tinggi tidak bisa kita mencapai ustaz yang tinggi tanpa belajar karena kata Allah yalfa'i lakum yajina amal minkum wallagina urutin ilma darjah Allah akan meningginkan meninggikan dirajak orang yang berilmu kalau tak punya ilmu tak usah terharap punya ustaz kalau mempunyai ilmu harus mengajib belajar dan juga kepada para orang tua malah kita dindingkan anak kita untuk sangat jasa belajar dan kita tanya kepada mereka terima kasih telah mencapai 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 kalau bisa belajar mulai dari lahir, belajar kata Bapak Alam belajar di waktu kecil ibarat mengungkir di atas batu memang agak sulit, tapi detasnya tak lama maka di waktu kecil ini terutama para orang tua para guru-guru, tetap kita semangat membimbing anak-anak kita agar senantiasa apa yang kita sampaikan ini menjadi bekal bagaimana mereka untuk kehidupan dalam kehidupan mereka dan yang kita sampaikan di saat mereka kecil yang kita adakan itu, insya Allah akan menjadi bekas dalam kehidupan mereka dan kita tentunya mendapatkan pahala yang dimana kita mengajarkan ini yang memanfaat untuk mengajarkan kemudian Ayo,报 unions somewhat menye exposed si kita jelaskan pura ke atas laqcentric słu punya jepak bardziej eli jepak hsini soja Thanks selamat menikmati Saya pandai-pandai mencari tahu tentang bahan anak-anak kita. Jika anak-anak kita berpotensi untuk menjadi ilmuwan, jangan sampai kutuskan. Selamat malam, kami dahulu, kalau melihat ada anak yang potensial untuk menjadi orang besar, orang alih, kami sangat memperhatikannya. Kami, raya Allah, ya Alhamdulillah, harapannya adalah anak ini menjadi ilmuwan besar yang pentingnya kami tentu dapat bagian dari kisah yang dia lakukan di hari kundi nanti. Wa nakul lakum khasal muallimah, laa tajjalu ahadan yasdikukum ala ta'limi haulai atfal surat al-fatihah. Aqal شي, temi lakummu maul salat, surat al-fatihah, ma ye directedu dari isi surat al- jádikau. Non ini membuat itu apacang yasdik stigma. Karena karena sudaq선 jari ini imkish storytelling, market mulut kalian adalah diri hati. Sebenarnya ia bosan para malam ya. E would han ditulis authorities yangorgul untuk вам lasted Outside Pak Nabi dan Karman. Mhhh, manipulate ini atas bah depende ini. Be aunt yang orang yang berlists. Bapak, Ibu, yang kami hormati, kita jangan kena terbesar dalam pikiran kita bahwa mengajarkan Alit Barataka Al-Faziyah itu adalah hal yang sepele. Mungkin bagi kita yang terbesar itu adalah hal yang sepele. Tetapi perlu kita ingatkan itu termasuk maksud do'i bagi setiap muslim. Yang mana apabila anak-anak kita ini kita ajarkan membaca Al-Faziyah dan seluruh pendek, itu mereka baca dalam sholat kita insyaAllah mendapatkan bagian dari setiap yang mereka baca. Maka jangan pernah terpikir bahwa apa yang saya lakukan ini adalah kecil. Tidak. Yang kita lakukan walau pun mengajar anak TKSB itu adalah hal yang luar biasa. Karena ada jantan orang yang jantan, kalau tidak ada jantan, kalau tidak ada jantan orang yang jantan. Wala khair fi shaykh jahil Hada tifl seakbur Hada tifl la hachad yunzor ilai Hada yun akhentahu wa rajahtahu Ila baytih Hala ahli kariya senzorun Hala jahil amalim Ln yunzorun Walaqin hada iza kabur Sada mahala nazer nnaas Walnaas bishaj Ila alimihi Ila fikhi Ila fahmihi Lذلك Min alayib An yekon alrajul kibira Hada ibin al-masail An yakon akabiran wa jahil Fajtahidu ala an yakonu haulah Al-ulamah Wa anilfa' Allah subhanahu wa ta'ala Bihim Bapak-Ibu yang akan menghormati Seorang ulama Ahli dalam pendidikan Perlah berkata kepada anaknya Atau anak-anaknya Wahai anakku Saat ini engkau memang kecil Engkau tidak berilmu Tapi insyaAllah di hari kemudian nanti Engkau menjadi kumpulan orang Engkau menjadi kumpulan orang Untuk bertanya tentang ilmu agama Maka kita sebagai guru Sebagai orang tua Perhatikan anak kita ini Saat ini mereka memang kecil Tidak bisa apa-apa Tapi insyaAllah dengan bimbingan kita Mereka nanti akan menjadi orang yang putih Yang besar Orang yang digunakan bagi musa dan bangsa Tentunya harus Ada perhatian dari para guru Para orang tua selamat menikmati selamat menikmati yang memberikan kita pahala yang memberikan kita imbalan dari apa yang kita berikan, yang apa kita berikan tahun yang lalu maka sebagai nasihat kepada kita semua kita berhatikan betul-betul pendidikan anak kita ini jangan sepenuhkan saat ini mereka kecil selamat menikmati selamat menikmati seorang yang berhenti seorang yang berhenti seorang yang berhenti Aين هي موجودة أصلا ولكنني أقول لكم إن الله سبحانه وتعالى هو القادر إنه سبحانه وتعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون وإن الله سبحانه وتعالى لا تعرف شيء هو القادر العظيم سبحانه إنني أحدث هؤلاء الأطفال عن مسجد مبارك بارك الله سبحانه وتعالى فيه ومن عقيدة المسلمين هو الذي ضعف الله سبحانه وتعالى فيه الوجود بفاقية سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لقد تتعلم بجميع لكن كوندسي سلسلة yang mereka alami tidak memalami untuk mengajari anak-anak mereka tentunya kita dalam kondisi aman harus lebih 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 لعب untuk mengajari anak-anak kita ini adalah masjid yang telah mencapai Allah kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati